Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan kisah yang cukup menjengangkan berikut ini Yaitu kisah seekor anjing yang menyerang seorang penista Nabi SAW Dan membuat 40 ribu orang masuk Islam karena melihat kejadian ini Disebutkan dari Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad Al-Tibi Bahwa ada seorang penguasa Mongol yang murtad menjadi Nasrani Suatu hari sejumlah para pembesar Nasrani dan Mongol berkumpul Mulailah salah satu dari mereka menghina Nabi SAW Di ruangan itu terdapat anjing pemburu yang terikat Tadkala orang tersebut terus menghina Nabi SAW Tiba-tiba anjing tersebut melompat menerkamnya dan berhasil mencakar cakar wajahnya Sebelum akhirnya orang-orang yang hadir bisa menyelamatkannya dari cakaran si anjing Salah seorang hadirin berkata Ini karena hinaanmu terhadap Muhammad SAW Ia berkata Bukan Namun anjing itu terlalu peka Dia melihat aku berisyarat dengan tanganku ke arahnya Lantas dia mengira bahwa aku akan memukulnya Kemudian dia kembali menghina Nabi SAW Bahkan berpanjang kata menghina Tiba-tiba anjing tersebut kembali meloncat Menerkam dan menggigit kerongkongannya Lalu menariknya hingga putus Matilah orang itu seketika Kejadian ini menjadi sebab ada kurang lebih 40 ribu orang Mongol masuk Islam Durarul Kaminah Halaman 152-153 Perbuatan mencelah agama sangat tercelah Demikian juga terlalang dijadikan bahan candaan untuk membuat tertawa manusia Meskipun tidak ada niat melecehkan Allah SWT berfirman Yang artinya Dan jika kamu tanyakan kepada mereka Tentang apa yang mereka lakukan itu Tentu mereka akan menjawab Sesungguhnya Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja Katakanlah Apakah dengan Allah Ayat-ayatnya dan Rasulnya Kamu selalu berolok-olok Tidak usah kamu minta maaf Karena kamu kafir sesudah beriman Quran Surah At-Tawbah Ayat 65-66 Ulama telah bersepakat Bahwa menghina Nabi SAW Hukumnya adalah dibunuh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah berkata Ijma' ini direwatkan oleh banyak ahli ilmu Seperti Imam Ishaq bin Rahuwaih Ibn Al-Munzir Al-Qadiyyat Al-Khattabi Dan lainnya Akan tetapi Catatan penting yang perlu diperhatikan Bahwa yang melakukan eksekusi hukuman mati Adalah oleh pemerintah atau penguasa yang sah Bukan main hakim sendiri Prosedur pembuktian juga harus berdasarkan prosedur hakim Inilah indahnya ajaran Islam Syekh Abdul Rahman Al-Barak Hafizahullah mengatakan Jika orang yang mencela Nabi SAW Adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin Misalnya orang Nasrani Maka dia ini berarti telah membatalkan kesepakatan damai dengannya Sehingga wajib dibunuh Akan tetapi Yang melakukan hal itu adalah Pemimpin Demikian Sedikit kisah Tentang kisah anjing yang marah ketika Nabi SAW dihina Semoga memberikan manfaat Jazakumullah telah menyaksikan video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!